Kejadian lagi seorang PMI di Suen Wan gantung diri di apartemen majikannya. Nah ini informasi dari Hongkong hari ini ya. Nah teman-teman semuanya, khususnya yang ada di Hongkong maupun berada, ada kabar duka hari ini ya, dimana kejadian lagi seorang PMI di Suen Wan gantung diri di apartemen majikannya. Nah seperti apa kabarnya dan apa sih yang menjadi penyebab kok bisa seperti ini? Nah kita akan coba baca di sini ya. Ini informasinya di share oleh apa kabar di Hongkong sana. Nah seperti ini informasinya. Entah sedang terbelit permasalahan seberat apa seorang PMI, pekerja rumah tangga asing di Suen Wan didapati melakukan aksi bunuh diri dengan cara gantung diri. Peristiwa tersebut diketahui oleh majikannya pada pukul 6 pagi, 1 Maret ya, hari ini 6 pagi tadi. Nah PMI asal Indonesia yang bekerja di kawasan Castle Peak, Route Suen Wan, tersebut berusia, dinyatakan berusia 47 tahun ya, namanya tidak disebutkan. Regu penolong yang mendapat panggilan saat mendatangi TKP berusaha menolong dan menyelamatkan pelaku aksi gantung diri. Namun sayangnya PMI tersebut nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi. Sebab saat regu penolong datang, dirinya dinyatakan meninggal dunia ratus ini sedang dalam penanganan kepolisian di StKP untuk tindak lanjut. Nah, di daerah sini lah teman-teman, ada nggak yang bekerja di sini? Nah, ini informasi dari salah satu temannya ya, bahwasannya dia memang terlihat, akhir-akhir ini terlihat ada masalah besar, tapi dia tidak menceritakan ke temannya yang kebetulan juga ada di deket flat tersebut ya. Nah, ini menjadi pelajaran semuanya. Ya, kita semuanya turut berduka kita atas meninggalnya Mbak PMI yang belum disebutkan namanya ini, dan semoga menjadi pelajaran bagi yang lain, dan tetap ya berat bekerja di luar negeri ini. Semoga keluarga yang ada di SOS selalu mendukung kita yang bekerja di luar negeri. Semoga apapun masalahnya, segera penyelidikannya segera terkuat, segera penyelidikannya segera terbuka apa yang menjadi penyebabnya yang sampai melakukan hal seperti ini. Nah, untuk saat ini banyak banget PMI di Hongkong yang dia harus di-lockdown di apartemennya ya, karena kasus di Hongkong memang saat ini lumayan cukup besar. Nah, inailah wa inailahi roji'un. Semoga arwahnya Mbak ini diterima di sisinya dan keluarganya diberikan keikhlasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!